Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua kebicara. Sekarang ini rutin mingguan setiap hari Selasa dan Jumat, pukul 4 sore sampai pukul 5. Perkenalkan saya Rohim, kali ini memandu Bitek Bicara dari pukul 4 ini sampai pukul 5 nanti. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada saat ini, teman-teman yang sudah mengikuti Bitek Bicara dari awal, teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang juga. Bitek Bicara membantu teman-teman dalam ilmunya, dalam pengalamannya, bisa diterapkan juga nanti di pekerjaannya. Mungkin saya perkenalkan saja, ini tidak berkaitan dengan materi OpenStack, tidak berkaitan dengan materi Kubernetes, tidak berkaitan dengan materi development. Kali ini materinya spesial, mungkin kita tahu di acara 01 sebelumnya, acara Reuni 01, kita laksanakan secara virtual. Nah, ini kita membahas mengenai behind the scene di acara Reuni 01, tepatnya bagaimana cara memanage acara virtual menggunakan tools-toolsnya. Saya perkenalkan pematerinya kali ini, yaitu rekan saya, Rizky Pauzi dari Bitek, dari Manager Kreatif Bitek. Halo Mas Rizky. Halo Mas Rahim. Wih, luar biasa. Gimana Mas, kita mulai aja? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, mantap, mantap. Kepada Mas Rizky, untuk menyampaiannya, kan, waktu dan tempatnya. Silahkan Mas Rizky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Oke. Oke. Jadi, di Bitek Bicara kali ini, saya ingin, apa namanya, ingin sharing pengalaman kemarin. Gimana Gimana 0-1 menggunakan, ada dua teknologi yang sebenarnya yang kami benar-benar gunain. Kemarin yang pertama itu ada OBS, yang kedua itu ada FMPG, gitu. Nah. Jadi, yang saya akan bahas di sini mungkin lebih ke teknisnya, ya. Mungkin kalau tadi Mas Rahim bilang gimana memanage acara, mungkin sebenarnya divisi Mas Rahim yang lebih banyak memanage acaranya, gitu. Jadi, saya mungkin dengan tim kreatif yang lain, gitu. Itu sebenarnya tugasnya adalah memenuhi request-request dari tim marketing, gitu ya. Seperti apa, di belakang layarnya, langsung saja. Yang pertama itu, mungkin kita perkenalan aja dulu ya. Apa sih OBS Studio, ada, dan apa itu FMPG. itu sendiri, gitu ya. Yang pertama itu OBS Studio. Jadi, ya OBS Studio itu adalah software, ini ya, free dan open source, gitu. Yang bisa digunakan untuk video recording dan live streaming, gitu. Nah, bedanya apa sih, misalnya sama live streaming Instagram, gitu ya. Bedanya seperti apa, nanti mungkin kita di bagian demo akan menjelaskan lebih lanjut, gitu ya. Nah, OBS Studio itu support apa aja, nih? Itu yang pertama itu ada YouTube, yang kemarin kebetulan digunakan sama 01, ya. Kemudian Twitter atau kita baca-baca itu kebetulan tempat-tempat platform yang video ini lapar-tempat satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai karena framework yang ini banyak sekali ini punya dan katanya ini bisa menjalankan apa nih sesuatu yang indah gitu ya yang diciptakan oleh manusia dan mesin ya begitulah nah FMPG ini sebenarnya bisa dijalankan dengan terminal gitu ya tapi kalau kita pernah mendengar di sini ada keden live terus shortcut terus ini openshot ya jadi ketiga aplikasi ini juga sebenarnya di belakangnya juga ada FMPG nya gitu Hai cuman kenapa saya eh kembali ke FMPG tidak menggunakan ini gitu itu karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus gitu ya kebutuhannya kayak apa Nah kita langsung aja mungkin ke demonya ya Hai mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu atau gimana Mas Rahim atau langsung ke demonya aja mungkin demo dulu Mas Rizky kalau sudah selesai mungkin baru kita bikin buka sesi tanya-jawabnya Oke terima kasih masih bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan disimpan terlebih dahulu nanti bisa kita tanyakan di bisa melalui kolom chat dan atau menyalakan mikrofonnya silakan Mas Rizky Oke Mas Rain terima kasih Mas Rain Oke eh jadi kita mulai mungkin karena tadi judulnya story gitu ya mungkin saya akan digunakan gaya bercerita aja kali ya jadi gimana waktu itu tim kreatif ya tim kreatif seri tim marketing dari Bitek request gitu ya jadi jadi waktu itu Ki request nih eh jadi ada request marketing dibilang Ki ini ada request kemungkinan Riondi 01 akan apa namanya live streaming di YouTube gitu ya terus requestnya itu yang pertama dia kita bikin bikin framenya semacam framenya gitu di seperti ini gitu nah ini disini kotak-kotak ini transparan gitu ya nah ini nanti buat frame atau apa ya ini semi-semi background sebenarnya jadi eh nanti backgroundnya diminta disitu ada logo terus disini ada membawa acaranya atau yang yang nanti akan tampil di di bagian yang transparan ini kosong gitu di bagian kosong ini gitu kemudian ada logo 01 dan di Indonesia di dalamnya gitu nah itu caranya adalah dengan kita bikin scene nah jadi scene ini semacam apa ya scene scene ini yang kita gunakan eh untuk memenuhi request request yang bermacam-macam jadikan kalau streaming itu enggak kayak di Instagram ya saya kalau di YouTube requestnya kebetulan yang kami kemarin alami ya jadi itu yang pertama ada eh pembawa acaranya ya jadi kita mau nampilin pembawa acara requestnya itu tadi kita mau nampilin pembawa acaranya kita mau nampilin pembawa acaranya kita mau nampilin pembawa acaranya ya nah ini nama siapa namanya sini bilangnya source ya atau sumber ini enggak boleh eh sama dengan apa yang ada di scene-scene lain gitu ya jadi walaupun beda scene ini kita nggak buat namanya boleh sama nama mungkin yang belum ada namanya background P aja kali gitu ya background pembawa acara kita browsing gimana tetap Hai waduh first class kita buka lagi hai 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 nah ini kemarin yang membawa acaranya Marsa dan Putri jadi kita masukin aja ke sini kemudian kita kecilin kita disesuaikan nah kemudian ini kan backgroundnya kemudian kita tambahkan si apa sih Hai apa eh si kamera ya jadi kita tambahkan sumber baru itu dari satu kamera ah karena di karena kita akan menggunakan kamera yang sama ini kita tidak bisa eh menambahkan dari sini gitu Hai ini video capture Hai ini kita akan menambahkan satu kamera yang sebenarnya di sini lain udah dipakai gitu ya jadi misalnya kamera hai 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 nah dia tidak keluar jadi caranya adalah dengan meng-copy dari sini karena sebenarnya isinya sama nah ini dia di depan kita menurut kita menurut belakang nah oke jadi begini begini ini request yang pertama kemudian eh yang kedua itu Oh pembawa acara pembawa acaranya ada dua ada pautian dan waktu itu ada ilham ya sebagai apa manager akademi di Bitek kemudian ada request yang saya bikin ya saya bikin ya ini background lagi dengan nama ilham dan ada pautian ayubah caranya ya sama aja kayak tadi jadi nanti kita masukin aja di groundnya terus kamera sama mic ini mic yang digunakan juga kita masukin ke situ gitu kemudian ada request-an lagi nih ternyata ilham mau pakai slide itu ya Nah jadi kita bikin satu background yang transparan itu ada dua waktu itu saya eh caranya begitu ya jadi bikin ada background terus ada dua bagian yang transparan bagian sini dan bagian sini gitu ya Nah di bagian sini saya isi dengan kamera ini kamera ya kayak yang tadi kemudian di sini ada slide nah slide ini karena waktu itu sumbernya dari browser ya jadi kita pakainya kita masukin di sini nah nah ini dianggap ini misalnya browser yang kita ingin tampilkan jadi kita tambahin misalnya di kemudian kemudian kita masukin si presentasi itu ada di window capture jadi kita bisa meng-capture window ya ini slide ini slide i aja ya siapa tau namanya tempat lain udah ada slide ilham jadi kita masukin window window oh sorry nah ini karena window yang ini udah dibuat jadi kita copy aja ya ini kira-kira gitu sih ini nggak muncul karena nah ya kira-kira begitu sih untuk masukkan window ini kenapa ini saya ukurannya udah ukurannya udah ini nih 10 80 tapi kok ini nggak ngepas ya saya udah ngukur misalnya di apa namanya pas bikin background ini nggak ngepas kenapa karena di sini di sini oh sorry nah di sini nggak full screen jadi aduh aduh oh ya jadi ini dia kepotong sama si apa bagian atas sama bagian bawah ya dari si panel itu ini harusnya bisa sih full screen kita coba ganti ini aja ya sorry kita gantiin dulu nah ini nah dia harusnya bisa terus screen jadi ya ngepasinnya inilah mungkin bisa dicoba masing-masing kalau mau ngepasin saya slide di belakang gitu kemudian waktu itu ada request lagi buat tambahin bumper nah itu ya mudah saja jadi kita masukin media source terus waktu itu bumper bumper lagi nah ini kita tinggal masukin file apa yang kita pengen masukin aduh aduh sorry ini force close lagi ini OBS ini emang kelihatannya nggak berat tapi ternyata sebenarnya berat sih apalagi kalau udah dipakai buat screening ya mungkin nggak kalau kita coba-coba gini kerasanya nggak berat ini pun sebenarnya lumayan itu itulah kita cari file apa yang mau kita masukin ya nah kemudian ini ada ini nih mau kita mau nampilin moderator di ruangan-ruangan tertentu ya kita waktu itu bikin aja nih gambar dengan dengan moderator masing-masing ruangan gitu ya kemudian kita masukin ke sini gitu dan untuk kameranya kita simpan di sini gitu oke kira-kira begitu sih requestnya kemudian waktu itu karena kebetulan kantor kami ini ya kantor kami waktu itu eh lagi mati lampu terus ya nah waktu itu diminta buat bikin apa namanya ya laptop lain buat evakuasi ya kebetulan waktu itu pakai PC dan kalau listrik mati otomatis nggak bisa digunain ya waktu itu kami antisipasi buat antisipasi mati lampu kita masukin ke ke laptop ya nah kita nggak mungkin kan atau bisa aja sebenernya cuman kan capek ya kalau misalnya kita mau bikin scene-scene ini satu-satu ke laptop yang satunya nah kita gimana secara mudahnya ya disini ada profile folder nah disini ada profile dan scene oh sorry tadi profile ini kelewat jadi profile itu jadi profile itu tadi kalau scene itu yang ada di bagian sini ya nah ini kalau profile itu nanti yang ada di bagian sini ya settingan-settingan kayak misalnya contohnya ini ya mana yang paling sederhana penjelasannya nah ini nah misalnya resolusi kanvasnya ini berapa gitu ini karena layar saya belum 4K ya jadi pilihannya ada 2 disini ada 1080 sama 720 ya kemudian disini output nah ini output ini kalau kita mau ngerekam jadi hasil rekamannya resolusinya berapa itu ada disini gitu kemudian ini ada berapa fps nah tadi balik lagi kesini nah ini kita copy kedua folder ini di tempat mana saja ya bebas ini kebetulan saya udah copy disini cuman kita coba hapus aja yang kedua folder ini terus kita close lagi untuk memastikan bahwa cah ini berjalan nah disini kosong ya karena tadi kan profile sama scene nya itu dihapus ya kemudian untuk untuk mengembalikannya lagi ya kita copy lagi kedua folder itu gitu nah saat copy kedua folder itu ini OBS nya harus di close dulu gitu jadi kalau misalnya nggak di close ya dia tetep nggak akan kemudian kita balik ini tadi saya sudah backupnya sebelumnya basic oke ini mudah-mudahan kembali oke jadi saya nggak usah editing dari awal gitu ya di laptop yang mau buat evakuasi gitu ya kalau misalnya ada mati lampu dan semacamnya oke gitu kira-kira pengaman oh ya untuk streaming nya gimana itu untuk streaming nya ada di bagian sini ini saya tidak bisa ini ya mempraktikkan gimana kita ngambil kode ini di sini kan minta stream key ya ini mungkin kalau misalnya saya kelihatan kan saya admin tutup aja ya jadi kita nanti masukin aja di sini nih stream key habis itu oke nah ini baru start streaming kita mulai dari mana misalnya gini dulu ya kita start streaming maka akan muncul bagian apa namanya gambar ini ya terus misalnya ketika mau mulai ya kita manual pindah scene gitu misalnya di sini terus mau mulai ngambilin bumper kemudian misalnya bumpernya udah selesai kita masuk ke sini gitu ya nah ini tadi kan transisinya FED ya FED in FED out nah disini kita bisa ubah juga nih misalnya mau swipe ya nah ini bisa digantinya disini misalnya swipe nya juga mau kemarin nih ini juga bisa di atur disini oke hmm terus ini tadi misalnya bampernya mau diluping misalnya istirahat ya kita mau ngelup bumpernya ya ini bisa disini jadi diluping dia akan muter ini terus gitu sampai kita pindah ke sini yang lain oke oke kayaknya cukup sih kalau untuk yang OBS gimana Mas Rai melanjut ya oke 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 tadi itu saya saya itu begitu saya memenuhi begitulah saya memenuhi apa request dari tim marketing ya untuk streaming di YouTube gitu di acara di Nusa kemarin nah setelah acara di Nusa itu kan ada ini ya eh sorry setelah pembukaan itu kan ada sesi-sesi paralel itu di kelas masing-masing itu pakai gimit nah sesi paralel itu direkam kemudian diminta nanti untuk dapat ke YouTube nah kalau saya kalau kita lihat ya di YouTube itu kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali video yang perlu di edit ya jadi waktu itu requestnya kita bikin Bumper kita bikin Bumper ini sama closing ya kemudian di tengah-tengahnya itu ada video yang video pengisi acara ada di sini jadi ini misalnya hasil rekaman komunikasi komunikasi atau atau 365 eh sesi paralel kemarin jadi supaya mempermudah kita pengedipan karena tadi kan sederhana ya kita cuma masukin opening closing sama videonya dan kemudian kita disuruh buat ngasih watermark gitu di bawahnya jadi ini dibikin pakai inscape ya cuma ada apa ini kotak transparan kemudian ada logo-logo di bawahnya eh di atasnya ah jadi tadi kan supaya ini ya supaya mempermudah itu saya lihat dulu nih itu disitu kita eh akan menggunakan FMPG itu yang tadi dijelaskan di awal ya bahwa yang bisa dijelaskan lewat comment line ya kemudian yang pertama tadi apa sorry eh kita lihat dulu videonya mulai dari mana pembicara pertama gitu ya yang yang saya lihat itu disini sebenarnya dia mulai dari detik ke menit ke 7 detik ke 48 nah kita coba kita buat motong dulu ya secara sederhana jadi kita langsung masuk aja ke FMPG kita coba motong dia pakai FMPG dan kita nggak sorry jadi kita nggak usah pakai video editor kita langsung masuk ke sini potong kita langsung masuk ke sini ya tadi foldernya gede jadi jadi ini adalah FMPG ini start ini mulai ya mulainya dari detik keberapa terus ini T sebenarnya ini bisa T bisa tuh ya bisa T O gitu ya cuman saya pakai T ini supaya mempersingkat aja bahwa nanti dari menit ke ketujuh detik ke 48 ke 10 menit setelahnya gitu saya jadi akan memotong bagian ini gitu ya dari menit ke 7 sampai detik ke 48 sampai 10 detik ke depan dari file ini ya oke ini file-nya ada di sini kemudian ini ini saya mau pakai ini video kodeknya saya pakai ini ya terus ini audio kodek terus ini video bitrate ini audio bitrate terus ini audio frame rate ya terus kita coba jalankan ya kita coba di bahan aja deh kita coba potong nah ini potong ya sebentar karena cuman 10 detik oke 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 sederhananya seperti itu ya memotong 10 detik dari video yang panjang ini kemudian tadi kan ada request ya buat dipakaiin ini apa watermark gitu ya jadi ada kotak warna abu-abu transparan kemudian ada logo di atasnya gitu nah si apa namanya si kot si sebenarnya ini bisa aja kita bikin bikin ini aja nggak usah dibikin kotak segede ini gitu ya jadi bisa aja sebenarnya kita bikin ini cuman untuk mempermudai supaya kita nggak pas aduh nggak ngirangi ya overlay jadi tadi kan bahan 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 ini ini berarti itu tandanya bahwa dia akan diletakkan di atas di pojok kiri atas gitu ya dan itu mentok pojok kiri atas mentok gitu ya otomatis kan ini ukurannya akan dan disesuaikan dengan resolusi video gitu jadi karena resolusinya videonya waktu itu 1080 180 maka ini 10 80 ukurannya dan ke sampingnya itu 19 20 gitu ya dan ini di kalau di inscape kita ekspornya ke 97 di pi aja gitu ya nggak usah 100 atau 300 gitu ya seperti seperti ya gambar-gambar biasanya kita cukup dengan eh 97 saja gitu jadi nanti kalau misalnya 300 ya kita ekspornya 300 dpi kalau dengan komen ini ya ini nanti kelihatan nggak muncul-muncul nih karena dia sebenarnya mungkin lari ke pojokan sini kan ya jadi lari ke bawah lebih bawah karena dia di apa terhitung lebih besar gitu ya makanya kita tadi ekspornya ke 97 dpi aja gitu kemudian ini tadi sama ya dia kodek video kodeknya sama audio kodeknya ini sama kita jelankan oke ini selamat pagi rekankan semua videonya muncul di sini di bawahnya ada otomak ya oke oke kemudian tadi kan ada request juga buat nambahin opening sama closing nah eh selama percobaan saya ya ini dia itu kodeknya sama bitrate itu sebisa mungkin persis lah gitu ya makanya saya konversi dulu eh bumper yang waktu itu kebetulan dibuatnya sama anggota tim saya yang lain ya ada pawas jadi dia file nya mp4 mungkin bitrate nya juga berbeda dengan video yang ini ya yang baru kita bikin ini ini kita eh konversi dulu jadi si fmpg ini juga bisa kita pakai untuk mengkonversi ini 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 kira-kira ginilah komennya ini sebenarnya bisa di eksekusi sih ya makanya muncul file baru ada di sini nih kita coba aja deh sekalian ini ya itu proses konversinya jadi ini dikonversi dulu ya opening sama closing kemudian kita gabungkan kedua file itu ada yang cerita ini jadi kita bikin dulu satu file ini ya satu file txt isinya itu adalah ini jadi di dalamnya ada file terus ini lokasinya dimana video yang pertama ya terus ini yang kedua kita mau masukin sesi parallel nya terus kemudian closing nya video bumper depan belakang gitu ya tengahnya ada video eh sesi parallel nah kita tulis di sini ya video underscore satu dxt kemudian ini apa video kode audio kode kita segini aja oke tell juta kemudian coba kebetulan kan ya oh sorry ini masukin yang bahan kalau mana dia juga selamat menikmati jadi kira-kira begitu menggabungkannya terus supaya supaya kita tinggal sekali klik gitu ya kita udah tau kan videonya dimana terus kita coba cari tau di detik keberapa video itu dimulai maksudnya tadi ya videonya satu ini direkam dari pagi sampai dari pagi sampai siang di video ini kemudian itu ada tiga sesi ya jadi nanti itu akan dibagi ke tiga file jadi saya bikin filenya 1.1 1.2 1.3 jadi supaya kita tinggal sekali jalanin aja ya habis itu kita misalnya mau mau ibadah atau mau yang lainnya kita tinggal jalanin yang lainnya jadi gak usah gak usah lagi kalau misalnya kita pakai video editor kan itu kita harus klik sana-sana sini terus kita nungguin dulu renderannya selesai jadi habis itu kita habis itu kita masukin terus habis itu render lagi gitu jadi kalau misalnya pakai fmpg ini kita bisa bikin aja file file bus gitu ya bus script gitu ya isinya itu disini yang tadi jadi kita mau eksekusi tiga tiga perintah ini jadi misalnya ya kita yang potong dulu ya kita bisa lihat disini ada file baru ini potongan-potongan video ya kemudian kita ingin sembungkan file-nya itu tadi cuma bedanya disini kita pakai apa namanya untuk membedakannya kita bikin file yang beda-beda di setiap video yang kita mau ini ya jadi disini ada satu dua tiga isinya sebenarnya cuma ini ya kita sama dua ya bedanya disini file-nya yang mana gitu jadi bedanya cuma ada di lokasi itunya aja lokasi file-nya sambung kita tinggal kita klik kita tunggu ini kelihatannya tadi masalah di masalah di masalah di sini dia kode ini tidak muncul kalau kita buka kayaknya ada error disini nah disini kita lihat tidak ada suaranya ini karena tadi si kodeknya gak sama kita gak definisiin waktu kita nyoba ngeversi disini ya di file sebelumnya kan gini kemudian kita harusnya di langgahin lagi closingnya nah oke harusnya gak ada error yang makasih yang yang masuk lebat yang yang ini Hai mungkin Mas Rahim sambil menunggu file konversinya mungkin bisa dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya Oke siap Mas Rizky terima kasih Mas mungkin teman-teman yang sudah menyimak penyampaian dari Mas Rizky tadi jika ada pertanyaan terkait penyajiannya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau menyalakan mikrofonnya silahkan teman-teman ada yang ditanyakan ini kita sambil nunggu juga coba ya siap-siap lagi yang tadi ini kita kemudian aku mengisi suaranya aman nah Oke mungkin sekian kalau pemaparannya dari saya Mas Rahim Terima kasih Mas Rizky Oke teman-teman ada pertanyaan kepada Mas Rizky penyaji kita kali ini silakan bisa dituliskan di pertanyaannya di kolom komentar atau bisa dinyalakan saja kameranya oke 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 gimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada mas Jiski terkait penyajian tadi dari awal tadi seperti menggunakan OBS selanjutnya menggunakan FFMPEG kita tunggu sampai 16.51 saja mas Rizki mungkin kalau teman-teman yang ingin bertanya kepada mas Rizki terkait penyajian tadi misalnya ada yang ingin wah saya mau tuh konflikkan terminalnya kira-kira hubungi mas Rizki gimana ya kalau buat hubungi saya bisa di lewat ini aja kali ya lewat telegram lewat telegram dengan username Rizki FNST oke Rizki NST mungkin teman-teman yang ingin bertanya kembali mas Rizki mungkin malu-malu di sesi Bitek bicara bisa langsung jawab di aja ke mas Rizki nya ya di Rizki FNST mas Rizki ada pertanyaan nih mas di kolom komentar dari Pak Kukuh siapa at OBS apa bisa stream ke lebih dari satu platform misal stream ke Youtube Facebook dan Periscope sekaligus apa ada semacam plug-in nya gitu masih Halo Mas Rizki sepertinya ada koneksi masalah koneksi ada pertanyaan dari ya mungkin tarinya bisa diketik ulang ya atau salin boleh-boleh masih agak-agak grogi nih ini pertanyaan dari Pak Kukuh apa OBS apa bisa stream ke lebih dari satu platform misal ke Youtube Facebook atau Periscope sekaligus apa ada semacam plug-innya gitu yang saya baca pernah sih ini ya mas Kukuh cuman saya sendiri sebenarnya belum pernah mencoba ya waktu itu baru baru ke Youtube aja mungkin disini ada yang pernah mencoba mungkin bisa kasih komentar bisa ambil saya searching ya platform saya baca sih bisa ya mesti platform jadi misalnya kita dalam satu waktu misalnya kita pengen ini ya mungkin Mas Kukuh ya maksudnya streaming ke Youtube ke Facebook ke Periscope gitu ya itu ada cuman saya sendiri belum pernah mencoba ya mungkin nanti di lain kesempatan ya ya coba cari tahu dulu ya tentang Mas Kukuh ini pertanyaannya cuman kalau dari Tocofos yang dipakai tadi apakah ada penunjuknya di web nah ini kebetulan ini sering kalau saya pas coba-coba tuh error jadi jadi gabung di tiga ting sama konten ini sama isinya gitu ya nah itu saya coba sekian kali ya buat ini Mas buat supaya ini bisa jadi kayak pas temu tua ini harta karun banget gitu cuma kalau kayak komen kayak apa namanya salah nih kayaknya itu kita coba-coba misalnya bitrate-nya beda atau frame rate-nya yang beda gitu nah itu juga nanti akan bermasalah itu kalau frame rate itu kemarin saya coba kok ada video yang jadi berubah kayak apa ya kayak tersangka ini ya di acara-acara investigasi gitu jadi begitu Mas emang emang harus harus dicoba-coba tapi kalau misalnya script yang saya pakai mungkin nanti di youtube ya ya betul Mas buat buat baca dokumentasinya memang penting banget sih cuman kalau aku tunjuknya di web itu ya belum belum ada belum ada ini lah cahyan yang diceritakan di awal seperti efek fight in fight out untuk berpindah scene biar tidak kaku nah itu tadi siapa nih saudari atau uhti atau apa nih Mila Cahyani ya tadi ya saya coba share screen lagi untuk Mila Cahyani is now nah tadi ya untuk Mila Cahyani disini ada di OPS ini di sebelah sini ya scene transition jadi disini ada fade ada swipe ada slide ada stringer terus ada fade to color yang mungkin yang sering dipakai ini ya fade misalnya terus durasinya 300 milisecond misalnya kita mau tambah jadi 500 atau 1000 kali ya berpindahannya diaturnya disini Mbak Anila atau tadi misalnya kita mau swipe ya terus swipe misalnya ke bawah angin terlalu cepat ya kita tambah misalnya tadi 1000 seperti itu Mbak Anila gimana Mbak Anila oke gimana Mbak Anila atau masih Nunggu ya siapa ada yang nanya lagi Mas Rohin jawabannya Mas Rizky teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke penyakit Mas Rizky silahkan bisa diketik pertanyaan di kolom chat atau bisa menyalakan Si yang ah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena saya kenal Mas Kuku ya bisa jadi ya Mas Kuku yang nemu duluan lah. Oke mungkin begitu aja dari saya Mas Rahim. Oke siap mungkin terima kasih kembali Mas Rizky atas penyajiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di BITEC bicara ini yang sudah bertanya tadi, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga sharing dari Mas Kuku tadi terkait bagaimana cara menggunakan bahkan kompetual seperti OBS dan cara mengidap video dengan menggunakan FFMPG berguna untuk kita semua. Karena seperti kita tahu, sekarang ini kegiatan tersebut banyak digunakan. Terima kasih. 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 Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.